Demo Ormas di Ponpes Al-Zaitun Indamayu sempat terjadi kericuhan. Kamis, 22 Juni 2023, pantauan tribun, ada dua orang yang terlihat diamankan oleh polisi. Peristiwa berawal saat masa Ormas yang tergabung dalam forum Solidaritas Dharma Ayu, mencoba merengsek masuk ke gerbang Ponpes Al-Zaitun untuk memburu Panji Gumilang. Namun, masa aksi tertahan oleh polisi yang melakukan pencegahan. Mengingat, dari pihak Ponpes juga menyiapkan masa aksi tandingan, kondisi semakin panas setelah salah satu koordinator aksi melalui pengeras suara meminta agar masa terus maju alau sudah berulang kali ditenangkan oleh petugas. Karena usahanya tidak berhasil mendekat, dari arah belakang ada oknum yang melemparkan batu ke petugas polisi. Guna menjaga kondusivitas, polisi mengamankan dua orang yang diduga adalah oknum pelemparan batu. Di sisi lain, suasana demo berangsur meredam seusai Kapolres Indramayu, HKBPM Fahri Siregar, mengumpulkan para koordinator aksi untuk negosiasi. Kapolres Indramayu saat itu menjelaskan bahwa saat ini MUI Pusat sedang turun ke Indramayu untuk investigasi terhadap Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Sementara perihal kejadian kericuhan, kata Kapolres Indramayu, hanya miskomunikasi di lapangan. Ada pun soal dua orang dari masa aksi yang dibawa, kata Kapolres, hanya untuk diverifikasi. Pukul 15.15, demo selesai.